Harta Amanah Soekarno mitos atau nyata Pada tahun 2013, Indonesia digemparkan oleh informasi sejarah mengenai harta rahasia presiden pertama Indonesia Presiden Soekarno, harta rahasia tersebut disinyalir tertaut dalam sebuah perjanjian bernama Memorial Green Hilton Memorial Green Hilton sebetulnya sudah menjadi perbincangan sejak 2008 di Amerika Serikat sebelum menjadi sebuah pembicaraan di Indonesia sekitar tahun 2013 dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Soekarno meminjamkan 57.000 ton emas kepada Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy Perjanjian ini dibuat secara rahasia oleh Kennedy dan Soekarno di Kenewa, Swiss pada 14 November 1963 The Green Hilton Memorial Agreement adalah perjanjian antara Amerika diwakili John F. Kennedy dan Indonesia yang diwakili Soekarno dan perwakilan dari Swiss, William Fokker dalam perjanjian tersebut, Amerika setuju untuk mengakui bahwa kekayaan Indonesia ada berbonduk emas, jumlahnya 57.000 metrik ton emas Isu dari perjanjian itu pertama kali dipublikasikan oleh sebuah situs yang beredar di Amerika Serikat Pada tahun 2008, konon peminjaman emas tersebut dilakukan untuk membantu Amerika Serikat yang pada tahun 1963, sistem keuangan Amerika masih menggunakan gold standard Artinya, untuk setiap dolar yang dicetak, maka harus ada emas yang dicatangkan Dengan kata lain, kita memiliki tambahan cadangan emas sebanyak 57.000 ton Maka, Amerika bisa mencetak uang dolar sebesar nilai emas tersebut Oleh karena itu, Kennedy meminjam emas milik Indonesia Perjanjian ini pula yang diusukan menyebabkan terbunuhnya John F. Kennedy Pada tanggal 22 November 1963 Dan langsarnya Soekarno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA Yang menggunakan ambisi Suharto Wartawan Indonesia, Safari ANS Yang merupakan penulis buku harta amanah Soekarno Mengaku sudah meneliti harta amanah Soekarno tersebut Selama 10 tahun mengandalkan sistem banking internasional Pada tahun 2014, Safari sebut dokumen asli Utang Amerika Serikat ke Indonesia Memoran Greenhalton tersebut ada di Eropa Safari menuturkan dokumen asli tersebut Dipegang oleh orang Indonesia yang ditinggal di Eropa Dan sejumlah 12 lembar Namun dia menolak menyebutkan namanya orang tersebut Orang Indonesia tinggal di Eropa Namun mengenai memorian Greenhalton Banyak sejarawan Indonesia Yang meragukan pasalnya Presiden Soekarno Pasca dilengsarkan dari kepresidenan Hidup dalam situasi miskin Dan bahkan tidak sanggup untuk membiayai pengobatannya Sejarawan Lipi, Asfi Warman Adam Curiga The Greenhalton, Memorial Agreement atau Harta Amanah Nihil adanya antara Indonesia dengan Amerika Serikat Beberapa argumen dia sampaikan soal ketidak yakinan Soekarno Memberikan emas kepada John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat saat itu Cerita kemiskinan Soekarno tidak berhenti sampai di situ Untuk mengobati dirinya saja Sulit karena Soekarno tak ada uang Tak kalah tragis, Soekarno juga menjual mobilnya Untuk mulunasi pembuatan patung katot kaca Yang kini dikenal dengan patung pancoran Selain itu, Asfi Warman Adam juga meragukan tanda tangan Soekarno Yang terbubuh dalam perjanjian tersebut Oleh karena itu, dia berharap agar safari ANS Selalu menulis atau menyerahkan dokumen tersebut Untuk dianalisis tanda tangan Soekarno oleh Badan Arsip Nasional Menurut analisa Asfi Sekalipun benar Kennedy dan Soekarno Pertemu pada tanggal 14 November 1963 Mereka tidak akan membicarakan persoalan harta amanah tersebut Selain tanda tangan Soekarno Keberatan Kennedy juga diragukan Hal ini menurut beberapa sumber Karena Kennedy pada tanggal tersebut Dia sedang berada di Washington DC Bukan di Genewa Kejanggalan lainnya adalah Bahwa stempel kepresidenan Amerika Serikat Dalam perjanjian tersebut Berbeda dengan stempel resmi Logo burung Garuda Yang berbeda dengan stempel resmi Dan mirip hasil cropping Namun, walau bagaimanapun Safari ANS Membebarkan wasiat Soekarno Mengenai harta amanahnya tersebut Dalam setusnya Ia menuliskan sebagai berikut Sejak awal Soekarno memang sudah mengklaim dirinya Tidak punya apa-apa lagi Harta milik pribadinya Yang harus ia titipkan kepada anak-anaknya Ia adalah presiden termiskin di dunia hingga kini Perkenaan dengan harta amanah Soekarno Ia menulis dua lembar surat wasiat Tertanggal 12 Januari 1967 Yang dikukuhkan oleh stempel UPS itu berarti Surat wasiat ini dibuat tiga bulan sebelum Soekarno mengakhiri kekuasaannya Sebagai presiden Republik Indonesia Pada 12 Maret 1967 Tandatangan Soekarno dalam dokumen tersebut Menggunakan tinta berwarna hijau Yang menjadi ciri khasnya Wasiat tersebut masih digunakan bahasa Indonesia Ejaan lama Hingga saat ini Perbincangan mengenai harta amanah Soekarno ini Masihlah sebuah perbincangan menarik Akankah ada sebuah titik cerah Dalam memahami sebuah fakta Atau bisa jadi opini Dalam sejarah bangsa ini Di satu sisi Kita percaya bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Kennedy Merupakan sahabat Dan mungkin saja saling membantu Namun di sisi lain Kita melihat Presiden Soekarno Yang dicunjung sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jatuh miskin saat lengser Dari kursi Presiden Indonesia Hanya waktu dan penelitian sejarah Yang sungguh-sungguh Sehingga dapat mengungkapkan misteri ini Kita sering mendengar Harta amanah Nusantara Yang disebut-sebut Orang sebagai harta amanah Soekarno Untuk lebih baham Akan saya jelaskan Apa harta amanah Soekarno Berbicara mengenai harta amanah Nusantara Memang tidak semua orang Yang akan memahami Dan meyakini apalagi mengimaninya Seorang yang diamankan Wajib mempunyai hati Yang bersih dan tidak punya penyakit hati Jauh dari keseratahan nafsu duniawi Pemegang harta amanah Dapat dibuktikan Dengan sistem perbangan Sangat disayangkan Justru masyarakat Nusantara sendiri Yang tidak meyakini harta amanah tersebut Harta amanah Soekarno Adalah harta amanah Yang dititipkan Tuhan semesta alam Melalui para leluhur Kita raja-raja terdahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!